Sampura sunakangete, di video kali ini mau share resep tongkol suwir ekstra pedas petai kemangi ala kabayan. Caranya gampang banget, siapkan bahan utama 500 gram ikan tongkol yang sudah dikukus terlebih dahulu. Dan untuk bumbu halusnya, siapkan 2 buah cabai tanjung, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 7 buah cabai domba, dan 10 buah cabai keriting. Opsional, bagi yang suka, kalian bisa tambahkan petai dan daun kemangi. Dan yang terakhir, untuk bumbu tumisnya, siapkan 2 batang serai, 3 lembar daun jeruk, dan 5 siung bawang merah. Langkah pertama, suwir tongkol yang sudah dikukus tadi menggunakan garpu, kemudian sisihkan. Selanjutnya, kita haluskan 2 buah cabai tanjung, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 7 buah cabai domba, dan 10 buah cabai keriting. Tambahkan sedikit garam, ulek asat juga boleh ya bun, setelah semua bumbu halus, kemudian sisihkan. Selanjutnya, panaskan minyak sayur secukupnya, tumis bawang merah, daun jeruk, dan sereh, gula gale, gula gale, gula gale, ditumis hingga harum. Kemudian, tambahkan bumbu yang sudah diulep tadi, tumis hingga semua bumbu matang, dan tertium aroma keendulan. Setelah harum, kemudian tambahkan air secukupnya, tambahkan 2 sendok kaldu jamur, dan tambahkan setengah gandu gula merah, gula gale, gula gale, sampai tercampur semua bahan. Kemudian, tambahkan tongkol suwir, gula gale, gula gale, sampai debit air menyusut. Untuk opsional, kalian bisa tambahkan petai dan daun kemangi, gula gale, gula gale, gula gale, sebentar saja, jangan sampai kematangan ya, supaya pas dimakan masih kriu-kriu. Ini dia tongkol suwir pedas petai kemangi ala akabayan, siap dihidangkan dan dinikmati. Selamat mencoba, haturnuhun akan ngeteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kumahada ramang sadayana, Wili Jeng Sumping Dei di Youtube channel yang paling sederhana di dunia, AAKA BAYAN Sampurasun Kalau bahasa Sundanya, Paria Kalau bahasa Indonesia, Pare Kalau di tempat kalian, apa namanya? Komentar di kolom komentar ya Sekarang aku mau bahas manfaat dari Paria alias Pare ini Semua orang pasti pada bilang kalau Pare itu baik banget Manfaat yang pertama, Pare ini dapat mengendalikan gula darah Yang kedua, dapat menjaga kesehatan mata Yang ketiga, dapat menangkal radikal bebas Yang keempat, dapat meredakan asma Yang kelima, dapat melawan sel kanker Yang keenam, ini sangat penting banget Dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh Yang ketujuh, wah kalian pasti bakalan seneng banget nih dengernya Menjaga kulit tetap cantik dan sehat Jadi di samping skincarean, kalian juga bisa makan Pare ini Untuk menjaga kecantikan dan kesehatan kulit Yang kedelapan, dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Masih bilang Pare pahit Dengan berjuta manfaat di dalamnya Jangan ragu lagi, sering-sering makan Pare ya Nah itu dia tadi pembahasan mengenai sayuran Atau lalapan yang bakalan A.A. makan hari ini Kira-kira di next video, kalian mau A.A. bahas apa? Komentar di kolom komentar ya Di sini A.A. mau makan tongkol suwir ekstra pedas kemangi petai Yang tadi videonya sudah ada di depan ya untuk resepnya Jadi ini wajib banget kalian ricook di rumah Apa tuh A.A. kuning-kuning? Ini adalah nasi jagung Di sini ada kerupuk, seperti biasa ada sambal Sebelum dimulai video makannya Alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Berdoa selesai Katuangan ninten ayena iamanya Siga nama enak pisan endul pisan Mbak Deddy Kawitan Tina pariana helaknya Bismillahirrohmanirrohim Tuh Tungkol suwirnya Nih Aduk-aduk ke nasi begini tuh udah enak banget ini Tuh ya kita cobain Bismillahirrohmanirrohim Disini ada peteknya tuh ya Tuh sekali lagi Sekali lagi Paling favorit Cara menikmati makanan seperti ini Kerupuk Dikasih nasi Dikasih tongkolnya kesini ya Dikasih peteknya Nih Oh mantap Hmm Dikasih peteknya Ini rasanya Pedas Gorih Dan sedikit manis Mantap Hmm Hmm Hm Hmm 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 Angkat dulu sedikit Tongkolnya enak banget Kecolin ke sambal aja tuh Nikmat Tongkol pedasnya Kasih kerupuk sedikit Kasih petai Tuh Aduk-aduk ke nasi kayak gini Ini enak banget Tuh Mantap Tuh 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 Ini tongkolnya juara banget Sama peteknya itu masih crunchy banget Jadi kalian ini wajib Bikin di rumah Enak banget sama nasi anget doang Terus sama kerupuk Mantap Tuh 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 ya makan sekaligus hmm 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 hari ini masaknya tidak kegal mantap songkolnya tim pare mentah jangan lupa komentar ya di kolom komentar mantap tongkol suir ekstra pedasnya bisa disimpan di dalam kulkas langsung diangetin nanti sore atau nanti malam atau buat besok pagi sarapan ini enak banget tinggal dikasih nasi panas tambah kerupuk mantap pisan alhamdulillahirrohabilalamin gusti selamat menikmati ilu jeng tepang deh di video anusala jeng nah hatu nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampu rasu nakang ete dadah